mantan kedua komisi yudisial KY, yaitu Jajah Ahmad Jayus dibacok oleh orang tak dikenal di kediamannya di Bandung, Jawa Barat. Jajah diserang orang tak dikenal sekitar pukul 15 petang di rumahnya di kompleks GBA, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jajah mengalami luka di bagian leher belakang. Saat ini Jajah juga sudah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Polisi saat ini juga tengah melakukan pendidikan terkait kejadian ini. Bapak Haji Jajah Ahmad Yuswan, itu mantan KY. Kalau anaknya tadi Tami, usia 22 tahun. Kalau pelaku gimana Pak? Pelakunya saya kurang jelas, karena saya benar-benar tidak melihatnya sesudah kejadian. Berlumuran darah? Berlumuran darah, penuh darah. Kalau kondisi korban seperti itu? Kondisi korban ya sudah lemas Pak, karena mungkin bisa kehabisan darah. Kalau telat 5 menit ya mungkin bisa gim lah. Kalau jadi pas Bapak kesini tuh, jadi tinggal korban aja berdua gitu? Betul. Polisi memastikan mantan ketua KY Jajah Ahmad Jayus beserta anaknya dalam penanganan pihak rumah sakit Mayapada, Kota Bandung, Saudara, pada selesai malam. Keduanya masih menjalani operasi karena luka bacok yang didirita. Namun, pihak kepolisian juga menyatakan keduanya dalam kondisi selamat. Setelah mendatangi lokasi pembacokan, mantan ketua komisi yudisial Jajah Ahmad Jayus di kompleks GBA 2 Bojongsoang, Kapolresta Bandung langsung menuju rumah sakit Mayapada untuk mengecek kondisi korban. Saat ini, pihak kepolisian juga tengah memburu pelaku yang diduga satu orang. Kondisi korban saat ini masih dalam penanganan rumah sakit, masih operasi, namun informasi dari dokter yang kami terima bahwa operasinya berjalan lancar dan semoga cepat pulih kondisi beli. Mesti operasinya sudah berjalan lancar? Operasi belajar lancar dan alhamdulillah harapan dokter cukup tinggi, optimis untuk segera cepat pulih dan cepat berbaik. Itu untuk kedua korban itu, Pak? Iya, untuk kedua korban.